Dan acara ini dapat memberikan manfaat kembali Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin di mahu berdiri Terima kasih telah menonton 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 Coba menonton Terima kasih telah 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 menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 itu jadi walaupun 30% nominalnya tetapi rem untuk sukses menjadi peta itu menjadi tujuh persen jadi memang SDM itu paling penting ya jadi bapak ibu nih saya kira memfisik itu kesempatan bapak ibu untuk merealisasikan apa-apa yang masih menjadi mimpi di konsep yang bagus dari Papi Toyo sudah menyampaikan harus tertucur ya ada sasarannya ada subnya semuanya jadi nanti capeknya terukur ya capeknya terukur jadi pegang 70% sukses dari SMKP adalah non-fisik bapak ibu harus putar otak nih satu kepotensi dikasih sama Papi Toyo tapi lulusnya saya katanya untuk satu lembaga bayangin bapak ibu mungkin bapak ibu paling sedikit lima kompetensi atau konsentrasi bapak ibu ya ada yang di bawah lima kompetensi berapa bapak harus pertama kali berhasil bapak ibu harus itu itu sangat-sangat agak simpel gitu ya tapi yang paling paling agak berat kalau di atas 10 kompetensi karena non-fisik prinsipnya tidak seperti fisik bapak ibu hanya konsentrasi kepada kompetensi yang dikembangkan jadi non-fisik itu kita harap bapak ibu benailah ya mimpi-mimpi secara non-fisik ya ya yang tidak bisa dilihat barangkali secara fisik keberhasilannya mulai ini kesempatan bapak ibu jadi sebagai sebagai pergerak sebelum menggerakkan sekolah lain seperti miskinnya Pak Dirjen Bapak ibu harus artinya kompetensi yang lainnya Bapak ibu harus apa ditingkatkan disamakan kapasitasnya jangan sendiri kompetensi sendiri yang lainnya dibiarkan jangan jadi bapak ibu harapannya sebenarnya non-fisik itu ya sasarannya semua kompetensi ya kan sekarang yang paling top sekarang kurikulum merdeka ya Bapak ibu sudah kurikulumnya merdeka intinya merdeka belajar ya kan kalau amantikan seperti itu Bapak ibu sebenarnya ya mohon maaf tidak pakai kurikulum barangnya sudah jalan ya jadi sekarang bebas sekali jadi untungnya untuk Bapak ibu gurunya muridnya ya jadi bebas dalam artian memang tidak seperti dulu lagi ya aturannya sangat fix sangat tidak fleksibel sekarang dibuka menjadi merdeka ini salah satu nanti sasaran non-fisik ya sasaran non-fisik jadi Bapak ibu harus paham Bapak ibu yang disini harus paham tentang kurikulum merdeka kalau sudah paham jangan untuk sendiri jadi semua warga di sekolah itu harus paham sehingga nanti Bapak ibu semua non-fisik adalah menyebarkan pemahaman Bapak ibu terhadap satu aspek kurikulum merdeka apalagi BLUD TEFA semuanya harus Bapak ibu menjadi model dulu menjadi expert dulu di bidangnya dan harus ya menyampaikan ke kawan-kawan di sekolah jadi artinya Bapak ibu program ini bukan program Bapak ibu sendiri bukan Bapak ibu pribadi tapi memang harus konsisten sekolahnya sehingga Bapak ibu ini ke prinsip semua kegiatan yang nanti saya sampaikan ada sekian komponen kegiatan itu diawali dengan workshop ya workshop workshop dengan yang kecil silahkan diskusi ya merdeka konsepnya seperti apa diskusikan internal sehingga dan menjadi program program sekolah bahwa Bapak ibu saya kira punya lah punya analisa kalau pelikulum merdeka seperti ini saya harus berbuat seperti ini dan ini yang akan kami sampaikan semua kegiatan dalam komponen tadi ada tujuh komponen itu prinsipnya sama jadi Bapak ibu harus istilahnya self apa ya evolution gitu ya kalau Pak Menteri pati jen indikator metrika seperti apa kita di mana nah delta-nya itu harus menjadi program program ini harus di debatkan kita dulu internal sesama kapruti atau siapapun sampai menjadi satu kesepakatan sekolah nah kau sudah namun gue di-share ini bukan ngajarin tapi ya hanya melapa ya mengingatkanlah Bapak ibu saya kira sudah sudah apa seperti itu nah yang kedua Bapak ibu dengan non-fisik ini kita mencoba sebenarnya cuma agar Bapak ibu lebih akrab dengan sesama apa untuk sekolah karena banyak rapat Bapak ibu ini banyak pertemuan pertemuan bebas Bapak ibu silahkan bebas guru bisa mempunyai ide tentang gimana gapnya di merdeka misalkan tefanya gimana pembelajarannya gimana silahkan jadi belajar kita itu berdiskusi menyampakati satu menjadi keputusan bersama ini intinya Bapak ibu jadi semua kegiatan non-fisik itu nanti menjadi kekuatan ya untuk menggerakkan fisik yang sedikit tadi ya karena ini nanti bersasarannya semua kompetensi karena sudah paham jadi tidak iri tidak iri jadi saling atau ikut mendukung yang ke satu kompetensi sasarannya kita ya Bapak ibu ya ini berisiknya Bapak ibu ini kesempatan ya ini kesempatan Bapak ibu untuk dimanage baik-baiknya bukan hanya internal Bapak ibu kalau sudah punya mimpi ya mau seperti apa Bapak ibu juga harus apa memasarkan ke masyarakat termasuk mungkin juga ke masyarakat industri ini kesempatan Bapak ibu silahkan nah cuma Bapak ibu ini karena Bapak ibu itu kita harapkan kegiatannya di sekolah supaya sekolahnya hidup tiap hari ada berdebat ya tiap hari berdebat tiap hari mikir pulang tidur mimpi susulkan kepala sekolah saya punya ide seperti ini ini mumpung ada apa fasilitasi dari direktorat ayo kita mikir menjadi satu konsep dokumen ini ada 67 kurang lebih nanti apa namanya komponen dengan kegiatan lebih kesempatan Bapak ibu jadi kita batunya jadi satu jumlahnya hanya 30% tapi kami yakin Bapak ibu ini perang suksesnya itu 70% untuk PK kalau walaupun nanti bener-bener menghayati ya jadi nanti memang ya harus prinsipnya bisnis kita sekarang seperti ini ya kondisinya ya tidak lagi Bapak ibu akan menunggu sampai publik tidak akan mungkin Bapak ibu Bapak ibu nanti setahun dua tahun ya udah nanti yang gantian yang dapat bantuan satu miliaran itu Bapak ibu ya harus meneruskan dengan prinsip bisnis jadi modalnya kecil tapi keuntungnya harus sebesar-besarnya itu begini ya termasuk outputnya Pak kalau dulu kita BMW kita sekarang tidak BMW lagi tidak bekerja tapi wnya dikedepankan dikedepankan ya walaupun barangkali setelah lulus kompeten ada diri kita itu ada faktor lain tapi kita mindsetnya kita terubah jadi kita kepengen kalau ada yang punya fashion tertentu ada diri kita harus kita apa ikuti karena emang sekarang 500 ibu barangkali tahulah ya industri sudah bapak belur ya banyak yang tutup kalaupun ada lowongannya kan ya semacam-macam sudah robotik gitu ya jadi untuk seperti kita ini sudah berkurang jadi emang kita menekankan barangkali eh pokolannya bukan lebih lebih lagi tapi Wnya itu didepat berusaha prinsip bisnis Bapak ibu Oke Bapak ibu eh saya hanya mencoba nanti banyak diskusi saja Bapak ibu karena semuanya saya kira sudah ada di apa ya di benar Bapak ibu sebuahnya mungkin sudah terkuang juga pada Renstra atau barangkali punya dokumen pengembangan sekolah ya itu saya kira sudah ada Bapak ibu nah ini untung ya ini ada ada dana sedikit dari Pak Pito ya dari Direktorat itulah kesempatan kesempatannya jadi prinsip bisnis modal sedikit outputnya sebanyak-banyaknya katanya saya dulu diajarin sama Pak Lik saya kalau bisnis sedikit nih pun itu enggak masalah tapi sedikit saja jangan banyak-banyak baik-banyak ini dulu sebelum ada PK kami menyebut repitalisasi bapak ibu-bapak ibu pernah denger ya kita lima ribu sekolah akan direfit nah rebutan itu ada yang pernah jadi sasaran repitalisasi seperti bapak ibu sekarang sudah nggak perlu lagi dong iya bapak ibu jadi memang kita itu bahasa jawanya ya tidak timely lagi bapak ibu jadi proposal itu sudah masuk ke penas jadi sebenarnya sudah ke penas masih pegang ya tapi memang saya kira kecil kemungkinannya untuk merealisasikan karena memang kondisinya seperti ini jadi waktu itu bapak ibu kita kita mencoba mengulang kejayaan program pengembangan SMK di tahun awal lebat luan ya jadi semua komponen sekolah akan kita benai ya dari SDM nya kurikulum belajarannya kemudian tetap kelolanya sarana persantananya ya itu kita tumpit semua kompetensi Aduh bapak ibu punya 10 ya 10 kita hitung sudah itu ya kita hitung nah dalam perjalanannya sekarang ini ya kena COVID bapak ibu jadi yang semua kompetensi menjadi hanya satu kompetensi keahlian gitu ya hanya satu kakak saja jadi satu kakak bapak ibu harus mawas diri bahwa di lain sekolah itu di lingkungan ada kakak yang lain jadi bapak ibu tugasnya kepala sekolah ini dan bapak ibu yang ikut tingkat ini diantaranya menjaga supaya tidak menjadi konflik jadi nanti nah ini kan strateginya seperti tadi ya banyak ngumpul banyak ngumpul sampai berantem gak masalah ada argumentasi nanti kalau sudah argumentasi lalaman kelihatan mana yang memang jago untuk berargumentasi mana yang memang bisa menjadi penengah mana yang kelihatan nanti bapak ibu jadi prinsipnya kita harapkan apapun nanti yang ditusikan menjadi kompeten bersama atau program sekolah ini yang saya maksud bapak ibu dulu kita semua sekarang hanya satu saja ya jadi sebagai penggerak memang intinya penggerak sekolah lain tapi awalnya harus menggerakkan ya kompetensi yang ada tidak lewat dulu jadi bapak ibu ya ini hanya sekedar apa namanya prinsip saja supaya bapak tidak bapak ibu tidak kelena apalagi memang kondisi keuangan ya pemerintah saya kira tidak mungkin seperti dulu tidak mungkin seperti dulu ya baik saya lanjutkan bapak ibu ini saya kebagian ngelasin RPT katanya sama RAP ini sudah terbiasa bapak ibu ya jadi yang sudah pernah mendapatkan bantuan saya kira sudah pernah menandatangani RPT ya yang jumlahnya sebagai labirat MOU itu hanya besaran saja bapak ibu kemudian nanti bapak ibu harus menurunkan kepada RAP yang tidak rinci ya kegiatan itu nanti misalkan kurikulum merdeka oke bapak ibu sudah punya konsepnya atau kalau belum nanti ada narasumber ya nanti bisa sosialisasi atau workshop tentang kurikulum merdeka nah kalau workshop atau sosialisasi contoh ini ya jadi pesertanya semua konsum atau warga sekolahnya kita kenalkan kurikulum merdeka kita itu konsepnya kemudian kita kita sampaikan juga bahwa sekolah kita ini baru sampai seperti ini jadi perlu untuk mencapai sesuai dengan keinginan kebijakan pemerintian kita punya gapnya ya jadi supaya bareng-bareng dimalumi bahwa kita akan mengejar kurikulum merdeka karena kurangnya seperti ini nanti tim kecil menyusun ya menyusun kita bayai biaya untuk yang dipakai karena di sekolah basisnya itu hanya konsumsi bapak ibu ya karena bapak ibu ke sekolah juga dibayarin oleh pemerintah jadi apa aja di sekolah itu hanya konsumsi kecuali narasumber kalau dibutuhkan nah narasumber pun barangkali beberapa narasumber sesuai dengan konteksnya sudah disiapin oleh direktorat ya jadi tidak bapak ibu tidak bisa apa ya meminta narasumber tanpa barangkali sesuai dengan konsepnya di direktorat jadi kalau barangkali ada narasumber yang mungkin ya ya mungkin dikomunikasikan dengan direktorat ya dengan bidang tata usaha tata kelola untuk berdua aja tapi sebagian sudah disiapin bapak ibu ya narasumbernya jadi bapak ibu tinggal komedikan selagi kemudian aturannya kalau ada perjalanan narasumber kemudian ada uang harian kemudian ada apalagi konsumsi itu ya pakai standar standar lokal ya sesuai dengan SBU nya ya gitu ini prinsipnya bapak ibu jadi ini kegiatannya memang untuk bapak ibu diskusi ya ini jadi untuk meningkatkan apa ya ide-ide yang bapak ibu ada silahkan dan dia diskusikan menjadi nanti satu program program spesial konteknya ada 6 itu ya silahkan ya nanti kita laksanakan ini sebenarnya agak dilihat agak ringan ya tapi sebenarnya memakan waktu karena bapak ibu mengumpulkan kawan-kawan bapak ibu tidak semudah tidak semudah membelikan tangan lah ya biasanya itu jadi ada saja tidak apa kewarung ya biasanya jadi mohon nanti mungkin dijadwalkan karena ini banyak sekali bapak ibu paketnya atau kegiatannya jadi jadwalnya karena ini minta kepingin kumpul-kumpul harus dijadwalkan sesuai dengan apa tanggal-tanggal yang barangkali memang sesuai nah rencana RAB ini untuk pegangan bapak ibu ya untuk bapak ibu panduan masyarakatnya jadi barangkali ini nanti ada 7 komponen termasuk buku yang bisa barangkali lari-lari atau fleksibel itu selain buku barangkali bapak ibu kalau buku sudah fix kalau tidak salah sekitar 90 jutaan pak it ya itu fix bapak ibu yang lainnya bapak ibu harus setiap kegiatan belajar menganalisa keputusan kebutuhannya contoh yang nanti saya sampaikan itu hanya contoh saja contoh saja jadi bapak ibu harus berani bahwa kalau keputusan seperti ini tidak mungkin seperti contoh memang enggak ya memang kami menyampaikan ini SDM ini paling penting 70 persen sukses dari SDM silahkan berangkat bila apa ditimpun outponnya nanti satu kesepakatan satu kesepakatan dipegang keluar kemana pun pegang satu kesepakatan jangan sekolah punya punya pendidikan yang lain-lain tapi satu kesepakatan nah ini bapak ibu bisa terlihat kalau terlihatin tabang ngantuk tidak masalah tidur pak yang penting ngerti jadi saya bacakan bapak ibu yang pertama adalah tentang kurikulum merdeka ini saya hanya kami hanya mencoba kurang lebih kegiatannya bapak ibu nanti bisa workshop sosialisasi tentang kurikulum merdeka tentu saja bapak ibu yang sudah paham kepala sekolah atau wakil kurikulum siapkan pemahamannya ya nanti kan barangkali menyampaikan pasti ada masukan-masukan kalau nggak pas ya rame itu bagus itu sosialisasi dulu semua warga dipanggil di undang tak apa-apa keserah tim kecil dulu monggo silahkan tapi prinsipnya dari atas sampai bawah harus tahu bapak ibu apa itu kurikulum merdeka ya kasarannya dari sampai penjaga pintu depan sampai kepala sekolah harus sama persisinya tentang kurikulum merdeka yang ada di sekolahnya gitu barang kemudian setelah itu menyusun programnya mau ngapain apa yang masih lemah mau ngapain menjadi semacam kayak program kerja tentang pengembangan atau apa tentang kurikulum merdeka silahkan bapak ibu apa konteknya silahkan oke oke kemudian kita kalau perlu pelatihan bapak ibu kita siapin bapak ibu jadi kalau barangkali arahnya mau pelatihan karena kurang apa ya barangkali implementasinya ini memang kita siapkan di hati bapak ibu milih guru yang barangkali ya biasanya mungkin dari kurikulum dulu ya karena ini kurikulum ya kita siapkan IHT ya jadi ini memang sebagai jantungnya harus memang ada yang benar-benar paham tentang kurikulum merdeka ya jadi saya kurang untuk persis kalau dulu memang kita punya permasalahan kalau bapak ibu guru pelatihan itu memang tidak boleh lebih dari apa 3 bulan untuk gimana tapi ini kan sifatnya hanya apa ya peningkatan kapasitas tidak dari nol jadi hal-hal yang kurang barangkali ya perlu bapak ibu rancang oh saya ini yang belum kawan-kawan ya kami akan IHT dalam aspek ini tambahan saja jadi warangkali tidak perlu bulan-bulanan kalau iya bisa mungkin intermittent bapak ibu on off in on in on atau on off bapak ibu saya kira sudah mahir lah tentang strateginya tapi ini sekali lagi karena memang kami memandang bahwa SDM paling penting itu kita asapkan untuk IHT-nya ini nomor 2 ya kalau jumlahnya ini 12,5 juta bapak ibu ya kemudian kita harapkan hasil IHT seperti biasa peserta IHT harus membuat action plan termasuk sharing ya sharing kepada peer-nya atau teman-teman gurunya selalu bapak ibu yang kedua adalah pengeraian buku ini yang sudah big satu kegiatan 90 juta bapak ibu ini jangan kayaknya kita utamakan ya karena ini memang harus harus kita pertahankan untuk menjadi source untuk arah didik kita yang ketiga link image ini bapak ibu pasti sudah paham nah ini bapak ibu sekarang tinggal silahkan ya silahkan untuk membuat program ini sudah kami mencoba list-nya itu aja penyelarasan kurikulum ya ini tetap bapak ibu ya kita link match-nya kalau bisa jangan seperti dulu bapak ibu push ya kita harus menarik dari industri seperti supaya lebih lebih link and match ya jadi kita kepengen dari industri seperti apa baru kita audisikan ya jangan kalau maunya kita kadang-kadang memang nanti gak laku malah tapi kalau maunya dia kita siapin outputnya kayak apa syukur-syukur mereka prinsipnya kan kawin ya jadi harus punya anak artinya satu beberapa komponen dari MOU atau SPK harus ada penyerapan selain apa selain guru magang selain kemudian mengirim guru tamu selain menjadi PKL tapi harus ada penyerapan itu harus dikunci dalam PKS-nya atau program kerjasamanya kemudian nomor tiga dua pembelajaran berbasis projek real dunia kerja ini saya kira Bapak Ibu banyak sekali contoh-contoh yang penting memang kita sebenarnya ee kepengen bahwa lulus pesat hidup kompeten ya kalau kompeten memang belum siap kerja tapi kalau sudah ada hal-hal yang memang seperti lapangan kita harapkan ada di kita memang siap kerja dengan mengerjakan atau proses seperti lapangan kerja kerja atau kayak tefa lah kasarannya gitu tefa kan seperti itu Bapak Ibu ya jadi kita kondisikan ee tempat praktek kita seperti ini industri seop-nya kemudahan lingkungannya disiplinnya macem-macem ya sampai alur produksinya ya diharapkan kan sudah seperti di tempat kerja dan mereka yang melakukan ya sudah pengalaman lah seperti itu sehingga sebenarnya kalau Bapak Ibu tefanya sudah bagus sudah sama atau barangkali melibui industri tidak pengeluaran APKI lagi apa APKI di industri yang lebih rendah ini ya kan sebenarnya kan tapi kan itu aturan Bapak Ibu ya kemudian guru dosen ya ini klasik ya kita menganggil mereka untuk apa dosen tamu nah ini karena sebenarnya Bapak Ibu barangkali tahu ya yang seperti TTUC Bapak Ibu ya kemudian yang di Malang itu dulu itu sebenarnya malah industri yang minta TTUC atau PKK kita itu mengirim instruktur untuk mengajarin di industrinya pernah Bapak Ibu lari sekali ya karena dulu itu TTUC kemudian FEDKA, JANJUR itu dedikannya apa luar negeri jadi ilmunya itu dulu lebih tinggi dari industri yang biasa ya jadi pernah kita jaya seperti itu memang sebentar Bapak Ibu karena memang kita kalah dengan kemajuan teknologi ya kita lengah ya akhirnya sekarang kita minta bantuan industri kita mencoba sebenarnya kalau bisa ya kita lebih tinggi ilmunya dari industri magang Bapak Ibu nah ini magang atau praktek kerja di dunia kerja ya jadi ini kaitannya sebenarnya kalau Bapak Ibu harusnya kan sudah TEFA ya kalau sudah TEFA memang TEFA kan mengkondisikan lingkungannya seperti industri jadi kalau Bapak Ibu nggak pernah di industri langsung ya mimpi doang, ya mimpi doang nggak jadi gitu sehingga kita harapkan Bapak Ibu bisa magang magang itu sebenarnya memang agak agak ini ya tricky karena magang di kem naker itu memang sudah aturannya Bapak Ibu tapi yang dimaksud magang kita ini sebenarnya untuk magang senior untuk guru yang barangkali tidak seperti magang kem naker ya kita mencari SKK ini nya tidak jadi Bapak Ibu nanti semua baik IHT maupun magang itu barangkali sertifikasinya atau sertifikat itu tidak sertifikat apa SKKNI seperti prinsipnya ketenaga kerjaan ya jadi ketenaga kerjaan kan memang harus di uji ya dapat sertifikat sesuai dengan apa namanya tingkat tekan SKKNI tapi kami mencoba Bapak Ibu Bapak Ibu harus merintis sendiri bahwa nanti sertifikatnya paling tidak ada list supaya bisa digunakan untuk apa meningkatkan TUM ya kan gitu supaya ada hasilnya tapi bukan sertifikasi kompetensi seperti yang magang model kem naker ya kemudian 36 update teknologi Bapak Ibu saya kira yang teknologi ini memang banyak sekali sekarang dengan sumber-sumber silahkan saja Bapak Ibu diskusikan dengan kawan-kawannya mau seperti apa mau go gitu ya enggak apa-apa coba-coba ya teknologi yang utakhir benchmarking 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 ya Bapak Ibu harus punya pemikiran tentang apa ya contohlah benchmarking yang bagus benchmark supaya ada landasannya ini nanti ada uriannya Bapak Ibu pendidikan karakter Bapak Ibu termasuk ini kan malah karakternya kan karakter merdeka belajar ya jadi Bapak Ibu pasti sudah punya programnya saya tidak akan mengulas secara detail Bapak Ibu ini hanya ada 6 yang 7 laporan kemudian yang 5 adalah untuk sekolah negeri ya Bapak Ibu ditorong yang sudah punya TEFPA kemudian punya unit produksi yang nilainya mungkin sudah ember-emberan itu wajib wajib ya Bapak Ibu ya karena kalau sudah ember-emberan itu nanti ya kalau kececer juga susah nanti banjir nanti program sharing praktik baik ya Bapak Ibu silahkan dengan tetangga sebelah sekolah saling sharing apapun aspeknya ya supaya memang kita tidak malah bersaing ya tidak malah bersaing tapi harus justru sinergi energi jadi saya lihat waktu di Kupang barangkali ya Kupang waktu itu bagus sekali Bapak Ibu kalau ada tujuh belasan itu sekolah SMK itu sudah ada yang tendanya ngurusinnya ada yang makanannya itu sudah orang-orang SMK waktu itu seperti itu Bapak Ibu nah ini saya kira saya skip saja ini nanti ada apa pesaran ya ini pesaran saya kira ini hanya contoh Bapak Ibu nanti Bapak Ibu saya share saja jadi intinya ada unit cost itu itu paling bisa adalah untuk konsumsi kalau Bapak Ibu mau sharing monggo misalkan sosialisasi mau di hotel berbintang silahkan tapi dari sini hanya konsumsi saja dengan standar yang SPU gitu jadi ini base-nya di sekolah supaya sekolah tergantung hidup ini hanya orang agak detail Bapak Ibu ya besarannya seperti in-house training seperti ini ya ini ada unit cost-nya penggunaan buku kemudian ingin baca ini ada orient orient rinci karena Bapak Ibu pelajari ini prinsipnya contoh ya karena kami tidak ingin kami itu langsung menetapkan ya tidak tapi Bapak Ibu harus menganalisa kalau ini sesuai monggo kalau tidak ya ya harus punya bargaining position atau punya justifikasi yang bener-bener kuat gitu Bapak Ibu ya ini sama juga Bapak Ibu nanti saya share ya ini contoh saja jadi ini sudah seperti ini nah satu komponen per komponen kalau barangkali memang ada lebih bisa dipakai komponen lain jadi ini sifatnya sebenarnya fleksibel tapi dasarnya harus justifikasi Bapak Ibu ya ini hanya contoh ini memang dari kesempatan Bapak Ibu yang kemarin barangkali ingin punya ide apa menuangkan ke dalam satu dokumen silahkan ya silahkan sehingga Bapak Ibu nanti punya dokumen program-program pengembangan dari pendidikan karakter dari kurikulum vertika dari kemudian dari apa namanya sharing praktik baik benchmarking macam-macam Bapak Ibu ya nah ini catatan buku untuk Bapak Ibu mudahuan masih seperti ini ini ada catatan ya nanti dibaca saja Bapak Ibu ya jadi saya tidak akan menjelaskan karena waktunya memang katanya sudah habis gitu baik Bapak Ibu ini nanti kami share ya sudah share oh sudah di share untuk Bapak Ibu ini sifatnya hanya general saja nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya bisa ke tim kami-kami di apa bidang tata kola saya kira itu yang perlu kami sampaikan wakil salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih terima kasih banyak kepada Bapak Turijin yang telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa mengusun kegiatan-kegiatan yang akan kita anggarkan pada pekerjaan non fisik dan sebagai informasi lagi untuk melangkapi paparan Pak Turijin bahwa jadi untuk penganggaran buku itu dianggarkan 90 juta namun nanti menyesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas 10 di sekolah masing-masing nah untuk harga bukunya nah nanti akan di informasikan kembali itu menyebabkan nih untuk harga bukunya nanti akan kita informasikan kembali jadi untuk saat ini anggaran 90 juta dimohon untuk tidak dirubah terlebih dahulu jadi untuk anggaran buku tetap harus 90 juta terlebih dahulu nanti jika kita sudah dapat harga bukunya nanti kita ke sekolah dan sekolah ini bisa menyusahkan kembali jika ada sisa sisa dari 90 juta itu maka bisa digunakan untuk melengkapi kegiatan-kegiatan di line in matchnya di kegiatan line in match nanti juga bisa ditambah jika memang ada sisa dari anggaran penganggaran buku dan jika memang di penganggaran buku 90 juta masih kurang contoh jika siswanya lebih banyak daripada anggaran yang kita setiakan maka sekolah bisa menggunakan dana dari bos karena yang 90 itu pagu yang kita siapkan maksimal gitu mungkin itu yang bisa disampaikan oleh bapak atur izin terima kasih sekali lagi bapak atur izin dan kepada bapak ibu sekalian kita akan beri terlebih dahulu nanti akan kita mulai lagi tepat jam 4 jadi nanti dimohon jam 4 kurang 10 bapak ibu sekalian atau jam 4 kurang 5 bisa berkumpul lagi jadi nanti akan kita lanjutkan dengan materi untuk pekerjaan ngomongan dan juga tentang pekerjaan peralatan setelah itu nanti di akhir akan kita lengkapi dengan materi penjelasan MOU dan juga RPD sekali lagi untuk informasi tentang materi yang disampaikan maka atur izin itu sudah ada kita tetap menggunakan link yang sama bapak ibu jadi di SID slash SMKPK 2022 itu semuanya kita materi kita tahu di sana jadi kita tidak merubah sama sekali materi-materinya maaf linknya jadi linknya tetap kita menggunakan link yang sama mungkin itu terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.